Intro 27 tahun 5 tahun 5 tahun 6 tahun 14 tahun 12 tahun 13 tahun 7 tahun 12 tahun 4,5 tahun 16 tahun 7-8 tahun Sudah 8 tahun 10 tahun di Morula IVF Surabaya Sudah 7 tahun Selama 7 tahun ini Sejak tahun 2016 saya berpraktek di Morula IVF Melinda Banu Dapat membersamai pasien sampai berhasil hamil dengan kondisi faktor keberhasilan yang rendah Waktu mengabarkan berita kehamilan pada pasien yang sudah 10 tahun menikah Dimana pada pasien itu kondisinya seumnya azospermia Tidak punya sperma sama sekali Jadi setiap kali kita berhasil untuk membantu pasien-pasien yang sulit hamil dan mendapatkan mimpinya untuk hamil Itu pasti jadi pengalaman berkesan deh buat kita semua Bertemu dengan pasien mancanegara dan itu menjadi sebuah tantangan buat saya Pasangan yang sudah menanti selama 6 tahun berasal dari Bontang, Kalimantan Berhasil meyakinkan pasien untuk program kembali di saat dia sudah mulai menyerah Melihat senyum pasien pada saat dinyatakan berhasil hamil Saat menangani pasien yang sudah menunggu keturunan lebih dari 15 tahun dan keduanya berumur di atas 40 tahun dan membuahkan hasil yang baik yaitu hamil Pasien pertama saya, pasien itu ternyata azospermia jadi tidak ada spermanya Alhamdulillah puji Tuhan, pasien pertama kami itu hamil Itu sangat berkesan karena pasien pertama kita Saat pasien yang saya dampingi bersyukur atas keberhasilan program mereka Membantu seorang ibu menjalani program IPF di usia 45 tahun Saya dianggap nama ini pasien dengan rencana OOSIP RISING Dengan usia 44 tahun dengan AMH yang rendah Dan saya mendapatkan 5 OOSIP MAT Lagi 3 pasien datang dari provinsi yang jauh seperti dari Makassan, dari Kalimantan, dari Jakarta, bahkan ada yang gagal dari Kuala Lumpur Khusus datang ke Padang untuk program hamil dan Alhamdulillah berhasil Pengalaman saya yang paling berkesan adalah bahwa saya bisa ketemu dengan ribuan banyak pejuang buah hati Yang setiap orangnya itu selalu menginspirasi saya bagaimana semangat mereka untuk maju Semangat mereka untuk mau menggapai impian Jika saya bisa membantu seorang wanita dengan cadangan tur yang sangat sedikit untuk berhasil mendapatkan keturunan Adalah pasien dengan hipogonarotopin, hipogonadisep Yang tidak pernah menstruasi Namun berhasil hamil anak kembar di sepasat Sekarang sudah menjadi artis di Indonesia New Talent Bisa melahirkan bayi tabung pertama di modul IFF Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.